Sebanyak 117 calon jamaah haji asal Sarolangun dilepas PJ Bupati Sarolangun Hendrizal untuk keberangkatan pada Minggu 26 Juni pada Senin Malam. Pelepasan dikemas dengan kegiatan Walimatu Syafar yang bertempat di kediaman rumah dinas Bupati Sarolangun. Malam Walimatu Syafar calon jamaah haji asal Sarolangun yang bertempat di kediaman rumah dinas Bupati Sarolangun berlangsung dengan hikmat. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang bergeming serta nasihat haji yang disampaikan Ustaz Muhammad Al-Amin asal Tanjung Jabung Barat terlihat 117 jamaah fokus menghayatinya. 117 calon jamaah haji yang akan dilepas dan diberangkatkan pada 26 Juni 2022 ke asrama Haji Jambi dan kemudian diterbangkan ke Embarkasi Batam hingga ke Jeddah dan ke Tanah Suci Mekah. Dalam kesempatan ini PJ Bupati Hendri Zal berharap para calon jamaah haji dapat menjadi haji mabrur serta selalu mendoakan Kabupaten Sarolangun ke depan agar lebih baik dan dilimpahkan anugerah. Hendri Zal juga berpesan agar calon jamaah haji asal Sarolangun dapat menjaga kesehatan serta dapat menjalankan ibadah haji dengan husur dan pulang ke Tanah Air dalam keadaan sehat walafiat. Pelopasan dari rumah dinas yang biasanya itu dipisahkan antara melalui usaha pabengan pelopasan. Malam ini kita selalu buka dan nanti pada minggu pagi itu setelah suap subuh langsung lepas oleh kami seolah yang selanjutnya itu melalui embarkasi antara Jambi itu dimakan ke Batak. Yang jelas kami selalu buka daerah mendoakan semoga Bapak dan Ibu calon jamaah haji dan selangun semoga sehat lancar dalam melaksanakan daji dan kembali lagi ke Tanah Air ini dengan polisi sehat. Setelahnya mohon untuk dapat menjaga saling silaturahmi antara sama Jambi. Di akhir malam Wali Matusyafar PJ Bupati Hendri Zal turut menyalami para jamaah calon haji seraya berdoa agar selalu diberi perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selamat Riyadi, Cek TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!